Duyung Duyung atau dugong adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup selain manate dan mampu mencapai usia 22-25 tahun. Duyung bukanlah ikan karena menyusui anaknya dan masih merupakan kerabat evolusi dari gajah. Ia merupakan satu-satunya hewan yang mewakili suku dugongidae. Selain itu, ia juga merupakan satu-satunya lembu laut yang bisa ditemukan di kawasan perairan sekurang-kurangnya di 37 negara di wilayah Indo-Pasifik, walaupun kebanyakan Duyung tinggal di kawasan timur Indonesia. Duyung atau dugong adalah satu-satunya mamalia laut herbivora atau maun pemakan dedaunan dan semua spesies sapi laut hidup pada perairan segar dengan suhu air tertentu. Duyung sangat bergantung kepada rumput laut sebagai sumber makanan, sehingga penyebaran hewan ini terbatas pada kawasan pantai tempat ia dilahirkan. Hewan ini membutuhkan kawasan jelajah yang luas, perairan dangkal, serta tenang, seperti di kawasan teluk dan hutan bakau. Moncong hewan ini menghadap ke bawah agar dapat menjamah rumput laut yang tumbuh di dasar perairan. Duyung semula diklasifikasikan oleh Emler pada tahun 1776 sebagai Tricetus Dugon, salah satu ahli genus manate yang sebelumnya didefinisikan sebagai Linnaeus. Ia kemudian ditetapkan sebagai jenis spesies dugong oleh Latpidi dan diklasifikasikan lebih lanjut di dalam keluarganya sendiri oleh Grae dan subfamilinya oleh Simpson. Ken Stristof Barciwis menggunakan istilah dugong dan manate ketika ia tinggal di Pulau Leti tahun 1714 sampai tahun 1720. Perkataan dugong dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain berasal dari istilah dalam bahasa Melayu yakni. Duyung, kedua-duanya memiliki makna yakni perempuan laut. Duyung menjadi hewan buruan selama beribu-ribu tahun karena daging dan minyaknya. Kawasan penyebaran Duyung semakin berkurangan dan populasinya semakin menghampiri kepunahan. UCN mengklasifikasikan Duyung sebagai spesies hewan yang terancam, manakala C.3S melarang atau mengharamkan perdagangan barang-barang produksi yang dihasilkan dari hewan ini. Penyebab utama penurunan populasinya diantaranya ialah karena pembukaan lahan baru, perburuan, kehilangan habitat, serta kematian yang secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas nelayan dalam menangkap ikan. Duyung bisa mencapai usia hingga 70 tahun atau lebih, serta dengan angka kelahiran yang rendah yang mengancam menurunnya populasi Duyung. Duyung juga terancam punah akibat badai, parasit, serta hewan pemangsa seperti ikan hiu, kaus pembunuh, dan buaya. Duyung dilindungi dalam tiga cakupan Konvensi Konservasi Internasional. 1. Konvensi tentang Kanekaragaman Hayati Seabedi 2. Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langkau Fauna dan Foralia atau Citas 3. Konvensi tentang Spesies Migrat Spesies Hewan Lian atau juga dikenal sebagai CMS atau Konvensi Bon Ancaman terhadap Duyung bervariasi Ancaman utama meliputi 1. Penangkapan yang tidak disengaja pada alat tangkap misalnya jaring insang, jaring ikan hiu untuk perlindungan batar Penangkapan iu terutama jika daging dijual kemudian untuk pengkajian cepat terperinci berdasarkan kursioner untuk memberikan Informasi tentang hotpot konservasi untuk duyung di 18 negara di 4 wilayah geografis, Pasifik, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur 2. Perburuan, legal yaitu sanksi budaya dan ilegal yaitu penangkapan masal 3. Polusi air 4. Terusakan laut sehingga membuat hilangnya habitat yang disebabkan oleh pemukiman manusia di pesisir pantai, pelayaran, perikanan penghancur, tsunami, dan sinklon 5. Ancaman bahan kimia termasuk pembuangan limbah yang tidak diobati, pengerukan, dan reklamasi pesisir, trawil darat komersial, polusi pertanian 6. Perubahan iklim kejadian cuaca ekstrem dan suhu tinggi Habitat untuk dugong meliputi daerah pesisir, dangkal sampai sedang dalam, perairan hangat minimum 15-17 derajat celcius dengan termoregulasi perilaku padang lamun yang mendukung spesies lamun tropis dan tropis, terutama spesies serat rendah Lunduyung menunjukkan variabilitas yang besar dalam pola pergerakan dan migrasi tergantung pada wilayah dan pengaruh suhu musiman atau curah hujan pada ekosistem 5. Negara wilayah Australia, Bahrain, Papua New Guinea Qatar dan Uni Emirat Arab mendukung supopulasi besar duyung ribuan dengan puluhan ribu duyung di Australia utara Papua New Guinea saja Persentase individu dewasa cenderung bervariasi antara berbagai supopulasi, namun kemungkinan berada di antara 45% dan 70% Informasi genetik tentang populasi dugong, sebagian besar terbatas pada wilayah Australia QCN mencatat bahwa populasi duyung mulai menurun dan statusnya menjadi rentan pada tahun 2008 Terima kasih telah menonton!